Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu ketika Nabi Muhammad SAW Di dalam sebuah pengajian Nabi berkata Besok Akan ada seorang alih surga Yang bersembahyang bersama kalian Abu Hurairah yang merewayatkan hadis ini Berharap bahwasannya Orang itu adalah saya Subuh kemudian Subuh esoknya itu Abu Hurairah Sholat di belakang Nabi Muhammad SAW Setelah itu Setelah selesai sholat Dan Orang-orang Sudah Pada pulang Dari tempat sholatnya itu Akan tapi Tiba-tiba Ada Seseorang Yang mendatangi Nabi Orang itu kecil Hitam Dan dia adalah seorang Buddha Di jabat tangan kepada Nabi Muhammad SAW Nabi berkata Ya Rasulullah Doakanlah saya Supaya saya mati syahid Maka Nabi Muhammad SAW Mendoakan dia Ketika itu pula Abu Hurairah Setelah Orang tadi pergi Berkata Ya Nabi Muhammad Apakah benar orang itu Ya benar orang itu Dia adalah alih surga Dia Kata Nabi Muhammad Dia adalah Seorang Buddha Dari Bani Fulan Abu Hurairah Berkata Mengapa Engkau tidak Memberikakan Orang itu Untuk apa Saya Memberikakan orang itu Jikalau Keadaannya yang sekarang itu Membuatnya Menjadi Raja Di surga Nabi Muhammad SAW Berkata Di surga itu Ada Raja-rajanya Dan siapakah raja-raja tersebut Yang ada di Surga itu Mereka adalah Orang-orang Yang ketika di dunia itu Jikalau mereka Melamar Anak bahasawan Tidak diterima Jikalau mereka sakit Tidak ada Yang menjunguk Jikalau mereka mati Tidak ada Yang Apa Melayadin Mereka adalah Orang-orang Yang akan menjadi Raja-raja di surga Siapa lagi Terus Kata Abu Hurairah Kepada Nabi Muhammad SAW Siapa lagi yang Menjadi Raja di surga Ya Rasulullah Yang akan menjadi Raja di surga Ada Namanya Wais Al-Qarni Wais Al-Qarni Mempunyai Tubuh Berwarna coklat Di Bahu kirinya itu Ada tanda Garis-garis Dia tidak terkenal Di bumi Dia selalu Membaca Al-Quran Dan Mendudukan Tandangan Tapi Dia amat terkenal Di langit Siapa Wais Al-Qarni itu Nanti Di video selanjutnya Saya mau membahas Tentang Wais Al-Qarni Ini pernah dibahas juga Oleh Bu Yaya Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati